Libur panjang pasca berakhir hari ini, kendaraan dari sejumlah daerah pun mulai terlihat memadati pintu tol Cikarang Utama. Untuk mengetahui informasi itu kita bergabung dengan reporter Yana Rahmadina dan jurukamera Muhammad Rintol. Ya Yana, bagaimana pantauan dari lokasi yang berada sekarang di gerbang tol Cikarang Utama terkait libur panjang pasca yang berakhir hari ini? Ya Cakri, untuk arus rau lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke Cikampek melalui gerbang tol Cikarang Utama hingga siang ini masih terpantau ramai lancar, begitu pula juga dengan arah sebaliknya. Dan untuk volume kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikarang Utama dari arah Jakarta yang menuju ke Cikampek hingga siang ini mencapai lebih dari 18.000 kendaraan. Dan untuk arah sebaliknya ini sudah mencapai lebih dari 17.000 kendaraan. Dan untuk selama libur panjang pasca ini memang untuk peningkatan volume kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikarang Utama ini mengalami peningkatan hingga sekitar 40 persen. Di mana ini terlihat pada hari pertama atau pada hari Kamis lalu lebih dari 80.000 kendaraan melintasi gerbang tol Cikarang Utama. Dan memang sempat juga terjadi kepadatan di beberapa titik juga ada pun juga salah satunya seperti di titik ataupun di kilometer 42 yang juga pada Kamis lalu sempat ada antrian panjang kendaraan hingga sekitar lebih dari 5 kilometer. Tentu karena memang juga tol Cikarang ini juga menjadi salah satu alternatif juga untuk ke beberapa tujuan seperti juga di Jawa Barat yang menjadi tujuan untuk berlibur di momen libur panjang pasca ini. Dan tentu untuk sejumlah pengalihan arus lalu lintas ataupun antisipasi yang dilakukan oleh jasa marga maupun juga satuan lalu lintas pada hari Kamis lalu juga untuk mengantisipasi terjadinya antrian panjang kendaraan juga sempat diberlakukan kontraflow di beberapa titik seperti juga sekitar di beberapa rest area untuk kemudian dapat mengurai kemacetan juga. Cakri Mengingat hari ini adalah hari terakhir dari libur panjang pasca diperkirakan juga akan menjadi puncak arus balik. Apakah sudah ada rekayasa lalu lintas yang disiapkan meskipun kondisinya masih belum terlihat ada titik kemacetan di gerbang tol Cikarang utama? Ya Cakri, mengingat memang hari ini merupakan hari terakhir dari momen libur panjang pasca tentu prediksi dari arus balik sejati sudah akan diprediksi terjadi sekitar pada malam nanti sekitar lebih dari 80 ribu kendaraan akan diprediksi melintasi ataupun melalui gerbang tol Cikarang utama ini dari arah Cikampek akan kembali mengarah ke Jakarta. Mengingat juga tentunya pada hari Senin esok sudah mulai kembali aktivitas perkantoran sehingga pada malam harilah puncak arus balik ini diprediksi akan terjadi. Namun hingga saat ini kami belum melihat ada sejumlah antisipasi yang dilakukan dari satuan lalu lintas namun kalau dari jasa marga sendiri tentu sudah memaksimalkan dan juga mengaktifkan sejumlah gardu tol hingga hari ini sendiri sudah sebanyak 22 gardu tol yang diaktifkan dan tentu nantinya akan juga diberlakukan mungkin juga sama dengan pada hari Kamis lalu di mana puncak liburan terjadi sempat juga terjadi kepadatan dan kontraflow juga sempat diberlakukan di sejumlah titik yang memang menjadi titik-titik kepadatan. Dan kalau memang di tol Cikarang ini sendiri ada beberapa titik kepadatan diantaranya adalah kilometer 10, kilometer 16, kilometer 36 dan juga kilometer 39. Tentu yang akan diantisipasi adalah pada titik-titik ini sehingga memang melihat nanti bagaimana sesuai situasionalnya apakah memang kepadatan masih akan terjadi sehingga akan diberlakukan sejumlah pengalihan arus lintas seperti juga kontraflow yang dilakukan pada hari Kamis lalu. Dan memang untuk pada hari Kamis lalu sendiri juga sudah saya sampaikan diberlakukan kontraflow ini adalah di sepanjang kilometer 29 hingga kilometer 44 dan juga di beberapa titik yang sudah saya sebutkan tadi. Tentu ini akan kami infokan lagi lebih update-nya sehingga memang untuk menghimbau kepada masyarakat juga yang akan mengarah kembali ke Jakarta untuk kemudian menghindari titik-titik ini, menghindari kepadatan yang akan terjadi.